Pedang langit dan golok naga karya Shen Yung bagian 68. Bukan main mendongkolnya Han Lin Jie. Tanpa bisa menahan sabar lagi, ia lantas saja mengeluarkan suara di hidung. Huh manusia apa kau? Bentaknya. Kau penghianat yang tak mengenal malu, yang mengakui musuh sebagai ayahmu sendiri. Apa senangnya melihat muka Kaisar Tatko? Si pelayan kaget. Ia menatap muka Han Lin Jie dengan mulut ternganga. Akhirnya sambil menuding ia berkata. Kau kau perkataan memerontak. Apa kau tak takut potong kepala? Kau seorang Han, tapi kau begitu mendoa-doakan Kaisar Tatko. Kata Han Lin Jie. Kau sungguh tak mengenal malu, lelaki tak punya tulang punggung. Melihat sikap Han Lin Jie yang galak-garang, si pelayan tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia memutar badan dan berlalu. Tapi Jie Jak lantas melompat dan menotok jalan darah di punggungnya. Dia tentu banyak mulut dan kalau dia dibiarkan pergi, kita mungkin ditangkap. Katanya. Seria ia berkata begitu, ia menendang tubuh si pelayan ke kolong ranjang dan berkata pula. Biar dia kelaparan beberapa hari. Kita baru lepaskan dia waktu mau meninggalkan kota ini. Tak lama kemudian pengurus rumah penginapan berteriak-teriak memanggil pelayan itu yang sedang mengasuh di kolong ranjang. Ahok! Ahok! Kemana kau? Ambil layar untuk tamu kamar nomor tiga. Sambil menahan tertawa, Han Lin Jie menepuk meja. Hei! Lekas sediakan makanan dan arak. Bentaknya. Cuan besarmu sudah lapar. Makanan dan minuman diantarkan oleh seorang pelayan lain yang datang dengan mengerut tuh. Si Ahok tentu kabur untuk melihat keramaian. Kurang ajar. Dia enak-enakan, aku yang capai. Pada keesokan paginya, baru tersadar Bukiai sudah dengar ramai-ramai. Ia keluar dan melihat ribuan rakyat, lelaki, perempuan, tua dan muda, berjalan berbondong dua kejurusan utara dengan mengenakan pakaian baru. Semua orang riang gembira. Di antara gelak tertawa, terdengar pula suara merotoknya petasan. Keramaian itu melebih keramaian tahun baru. Tak lama kemudian Ciejak pun turut keluar. Mari kita nonton. Ajaknya. Kita pernah bertempur dengan busu gedung Jelemong. Kata Bukiai. Aku khawatir kita akan dikenali. Kalau mau menonton, kita harus menyamar, bersama Hang Lin Jiei. Mereka lalu mengenakan pakaian orang dusun dan kemudian menuju ke Hang Sia bersama-sama rombongan rakyat. Ketika itu baru masuk Sin Siai, jam 7 sampai jam 9 pagi, tapi di dalam dan di luar Hang Siai sudah penuh dengan manusia. Dengan Bukiai sebagai pembuka jalan, mereka maju dengan perlahan. Akhirnya mereka berdiri menunggu di bawah payon sebuah gedung besar, di luar pintu yang cumbun. Tak lama kemudian, di sebelah kejauhan terdengar suara gemerangan dan tambur. Sudah datang. Mereka datang. Teriak rakyat yang menunggu sambil memanjangkan leher mereka. Suara itu makin lama jadi makin keras sehingga terlihatlah rombongan pertama dari arak-arakan itu. Mereka terdiri dari 108 orang yang bertubuh tinggi besar dan mengenakan seragam hijau. Tangan kiri mereka memegang sebuah gemerang besar dan tangan kanan memukulnya dengan menurut irama. Hebatnya suara 108 gemerang dapat dibayangkan. Rombongan gemerang diikuti rombongan tambur yang terdiri dari 30 orang. Di belakang mereka mengikuti tetabuhan ada rombongan pipyo, semacam gitar, dari sihek, rombongan trompet dari Mongol dan sebagainya. Jumlah anggota rombongan dua itu berkisar antara seratus orang lebih sampai seribu. Sesudah rombongan musik, muncul dua bendera sutra yang sangat besar. Yang satu dengan huruf Anpanghaukok, menenteramkan dan melindungi negara, yang lain dengan Tinsyahlokmo, menimlih yang kotor, menakluki siluman. Kedua bendera itu dikawal oleh 400 serdadu Mongol di depan 200, di belakang 200, yang menunggang kudep putih dan memegang macam-macam senjata. Melihat keangkeran itu, rakyat bersorak-sorak tak henti-hentinya. Melihat Bukie, Hanlem Jie terkesiap. Dengan kegirangan yang meluap-luap sedetik kemudian ia berlutut dan berkata, Tio kau cu, benar-benar kau berada di sini bunuhlah pengemis-pengemis bau itu. Sambil tertawa Bukie membangunkannya. Hanto aku. Katanya dengan terharu. Para tiang loko ditipu orang dan sudah terjadi salah mengerti. Sekarang segala apa sudah menjadi terang. Dengan memandang mukaku, ku harap Hanto aku sudi melupakan segala apa yang sudah terjadi. Sesudah bangun berdiri dengan mata melotot Hanlim Jie mengawasi para tokoh pengemis. Ia ingin mencaci untuk melampiaskan rasa dongkolnya, tapi sesudah mendengar perkataan Bukie, ia terpaksa menahan sabar. Tio kau cu. Kata Cie Hoa Tiang loo. Kunjunganmu memikin terang muka partai kami. Kami ingin mengundang kalian dalam sebuah perjamuan sederhana untuk menyambut Tio kau cu dan mengaturkan maaf kepada Kou Nyo serta Hanto aku. Ia berpaling kepada seorang murid dan berkata pula. Lekas sediakan meja perjamuan. Murid itu lantas saja mengiakan. Karena memikir raya hangkatnya dan ingin bicara banyak dengan Ciu Cie Jiak, Bukie tak punya kegembiraan untuk makan minum. Maka itu, sambil merangkap kedua tangannya ia berkata. Aku mengaturkan banyak terima kasih atas undangan kalian. Tapi aku tak bisa membuang-buang waktu karena perlu mencari Gie Ho. Di lain hari aku mau datang berkunjung pula. Kuharap kalian suka memaafkan untuk penolakan ini. Tapi Cho An Kang Ti yang loko dan yang lain dua tidak mau mengerti sehingga Bukie terpaksa juga menerima undangan itu. Selagi makan minum, para tetua Kaipang kembali mengaturkan maaf dan berjanji akan menyebar murid-murid Kaipang untuk bantu mencari Chia Sun. Begitu lekas mendapat warta baik, mereka akan segera melaporkan kepada Bengkau, kata mereka. Untuk kebaikan itu, Bukie mengaturkan banyak terima kasih. Biarpun berkepandayan dan berkedudukan tinggi, ia sedikit pun tidak mengunjuk kesombongan. Ia bahkan sangat merendah, sehingga para pengemis merasa kagum dan takluk. Sesudah bersantap, Bukie bertiga segera berpamitan. Para pengemis mengantar mereka sampai 10 li di luar kota Lowlyong dan mereka berpisahan dengan hati berat. Dengan menunggang kuda-kuda hadiah Kaipang, Bukie, Chia Jack dan Hong Lim Jie meneruskan perjalanan ke selatan dengan mengambil jalan raya. Hong Lim Jie berlaku sangat hormat. Ia tidak berani merendengkan kudanya dengan Bukie dan Chia Jack dan hanya mengikuti dari belakang. Di sepanjang jalan, ia melayani Bukie dan Chia Jack seperti seorang pelayan. Bukie merasa sangat tidak enak. Hanto aku, katanya. Biarpun kaseorang anggota agama kita, kau hanya diharap mendengar segala perintahku dalam urusan-urusan yang resmi. Dalam pergaulan pribadi sehari-hari, kita adalah orang-orang yang sepantar, yang berkedudukan sama tinggi, seperti saudara dan sahabat. Sedalam-dalamnya aku sangat menghormati kepribadianmu. Hong Lim Jie kelihatan bingung dan cengah. Dengan setulus hati aku yang rendah berdiri sama tinggi dengan Kau Chu, aku sudah merasa sangat beruntung bahwa aku mendapat kesempatan untuk melayani Kau Chu. Aku bukan Kau Chu. Kata Chia Jack sambil tersenyum. Kau jangan mengunjuk kehormatan yang begitu besar terhadapku. Kau Kau Nyo bagaikan seorang Dewi. Jawabnya. Bahwa Xiao Jin bisa berbicara sepatah dua patah kata dengan Kau Nyo sudah merupakan kebahagiaan seumur hidup. Xiao Jin hanya khawatir, sebagai manusia kasar. Xiao Jin sering bicara kasar dan untuk segala kekurang ajaran, Xiao Jin mohon Kau Nyo suka memaafkan. Mendengar kata-kata memuja itu yang tulus ikhlas, sebagai manusia biasa, diam-diam Chie Jack merasa girang. Sambil berjalan Bukie menanya Chie Jack, care bagaimana dia ditangkap oleh orang-orang Kepang. Si Nona memberitahukan, bahwa hari itu, sesudah Bukie meninggalkan rumah penginapan untuk menyelidiki siasat Kepang, badan Chia Sun bergemetaran dan mulutnya ngaco. Ia ketakutan dan berusaha untuk menenteramkannya, tapi tidak berhasil. Chia Sun seolah-olah tidak mengenalnya lagi. Dia melompat dan kemudian roboh pingsan. Pada saat itu, di tengah enam-tujuh orang tokoh Kepang yang lantas menerobos masuk ke dalam kamar. Sebelum keburu menghunus pedang, jalan darahnya sudah ditotok. Kemudian bersama Chia Sun, ia dibawa ke Low Leong. Mendengar keterangan itu, Bukie manggut-manggutkan kepalanya. Sedari kecil ia memang sudah tahu, bahwa sebagai akibat dari latihan Chie Jack Kocu, Ayah angkatnya mendapat serupa penyakit kalap dan kadang-kadang kumat dengan mendadak. Tapi di mana adanya Ayah angkat itu sekarang? Kota Raja adalah tempat berkumpulnya macam-macam manusia. Kata Bukie akhirnya. Kurasa, dalam perjalanan ke selatan, sebaiknya kita mampir di Kota Raja untuk menyelidiki. Mungkin sekali, dari Ceng Ek Hok Ong Wiyehang aku bisa mendapat keterangan berharga. Chie Jack tertawa. Ke Kota Raja? Ia menegas dengan nada mengejek. Apa benar-benar kau hanya ingin menemui Wiyehang? Bukie mengerti maksud tunangannya, sehingga paras mukanya lantas saja berubah merah. Memang belum tentu kita bisa menemui Wiyehang. Jawabnya. Tujuan kita adalah mencari Giyahu, kalau kita bisa bertemu dengan Wiyehang, Kou Tautou atau Yocosu, sedikit banyak kita akan mendapat bantuan. Ku kenal seorang yang pintar luar biasa. Kata Chie Jack sambil tersenyum. Dia seorang wanita cantik. Jika kau cari dia, kau akan mendapat banyak bantuan. Orang-orang seperti Yocosu atau Kou Tautou tidak akan bisa menyaingi kepintaran nona cantik itu. Bukie pernah menceritakan pertemuannya dengan Tio Beng di kelenteng Biyek Lekhut, tapi taurung ia kena disindir juga. Kau tidak pernah melupakan Tio Kounio dan setiap ada kesempatan, kau selalu mengejek aku. Katanya dengan suara jengah. Chie Jack tertawa. Apa aku atau kau yang tidak pernah melupakan dia? Tanyanya. Apa kau rasaku tak tahu rahasia hatimu? Bukie adalah seorang yang polos dan jujur. Ia menganggap bahwa sesudah berjanji untuk hidup sebagai suami istri, ia tak boleh menyembunyikan sesuatu di hadapan tunangannya itu. Maka itu dengan memeranikan hati ia lantas saja berkata. Ada satu hal yang aku harus beritahukan kepada kau. Kuharap kau tidak jadi gusar. Kalau pantas gusar, aku akan gusar. Kalau tak pantas gusar, aku pasti tak akan gusar. Jawabnya. Bukie menjadi lebih jengah. Di hadapan tunangannya pernah bersumpah untuk membunuh Tio Beng guna membalas sakit hatinya Ing Li. Tapi waktu bertemu dengan Nona Tio, bukan saja ia tidak turun tangan, ia bahkan jalan bersama-sama dengan Nona itu. Sebagai seorang yang tidak biasa berpura-pura, ia tidak berani membuka suara lagi. Tak lama kemudian mereka tiba di kota kecil dan waktu itu matahari sudah mulai menyelam ke barat. Mereka segera mencari penginapan kecil untuk bermalam. Sesudah makan Bukie mengurut punggung Ciejak untuk memperlancar aliran darah. Hiat. Yang tertotok sudah terbuka sendiri, tapi otot masih agak kaku dan mengalirnya darah masih kurang lancar. Ilmu menotok keipang memang istimewa. Kata Bukie di dalam hati. Ciejak angkuh dan sungkan minta pertolongan, sedang orang yang menotok berlagak lupa. HMM kawanan pengemis itu mati-matian mau coba menolong muka. Sesudah kalah, mereka ingin memperhatikan keunggulan dalam Tiam Hoat. Karena hawa udara panas, sesudah diurut, Ciejak berkata. Mari kita jalan-jalan di luar. Baiklah. Kata Bukie. Dengan Bukie menuntun tangan si Nona, mereka berjalan sampai di luar kota. Ketika itu Seng Surya sudah menyelam ke barat, dan sesudah berjalan beberapa lama lagi, mereka lalu duduk di bawah sebuah pohon. Disitulah antara kesunyian dan pemandangan alam yang indah. Bukie lalu menuturkan segala pengalamannya. Kera bagaimana ia bertemu dengan Tio Beng di kelenteng Biye Lekut. Kera bagaimana ia menemui jenazah Boh Sengkok, pertemuannya dengan rombongan Song Man Kiao dan kejarannya terhadap tanda gambar obor dari Low Leong, sampai di Low Leong lagi. Sesudah selesai bercerita, sambil memegang tangan si Nona, ia berkata dengan suara sungguh-sungguh. Cie Jiat, kau adalah tunanganku dan tak bisa aku menyimpan saja apa yang dipikir olehku. Tio Kounio berkeras untuk menemui Giyahu dan mengatakan bahwa ia ingin bicara dengan Giyahu. Ketika itu aku sudah bercuriga. Sekarang, makin kupikir, makin ku takut. Waktu mengucapkan perkataan-perkataan paling belakang suara bergemetar. Kau takut apa? Tanya Cie Jiat. Bukie merasa, bahwa kedua tangan tunangannya dingin seperti es dan juga bergemetaran. Kuingat, bahwa Giyahu mempunyai semacam penyakit kalap dan kalau lagi kumat ia tak ingat segala apa. Jawabnya, dalam kekalapannya, ia pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap ibu, sehingga kedua matanya buta. Waktu aku lahir, dalam kalapnya Giyahu coba membunuh ayah dan ibu. Sungguh mujur, pada detik yang sangat berbahaya, aku menangis keras dan suara tangisanku itu telah menyadarkannya. Ah aku kuatir. Ku kuatir. Kuatir apa? Bukie menghela nafas. Sebenarnya aku tak boleh membuka rahasia hatiku ini kepada siapapun jua. Katanya dengan suara hampir tak kedengaran. Aku, aku kuatir Piau Muai dibunuh oleh Giyahu. Bagaikan dipagut tular, Cie Jiat melompat bangun. Apa? Tanyanya dengan suara parau. Cia Tai Hiap seorang ksatria budiman yang mencintai kita. Mana boleh jadi ia membunuh Inko Wan Yu? Aku hanya berkhawatir. Kata Bukie. Aku merasa syukur, beribu syukur, jika kekhawatiranku itu tidak benar. Tapi andai kata benar Giyahu membunuh Piau Muai, ia melakukan itu dalam keadaan tidak sadar. Hei! Semua gara-gara bangsa Tsen Kun. Cie Jiat mengjelenggelengkan kepalanya. Tak bisa, tak bisa jadi. Katanya. Apakah racun Sip Hiang Joat Kinsan juga ditaruh oleh Giyahu? Dari mana Giyahu mendapat racun itu? Bukie tak menyaut. Kedua matanya mengawasi ke tempat jauh. Ia tak dapat menembus kabut tebal yang menyelimuti teka-teki itu. Bukie koko. Kata Cie Jiat dengan suara dingin. Dengan macam-macam kera kau berusaha untuk melindungi Tio Beng. Kalau Tio Kounio benar dua pembunuhnya, mengapa ia berkeras ingin menemui Giyahu dan ingin bicara dengannya? Kata Bukie. Sinona tertawa dingin. Tio Kounio pintar luar biasa. Katanya. Andai kata ia bertemu dengan Giyahu, ia pasti mempunyai siasat lain untuk meloloskan diri. Tiba-tiba nada suara Cie Jiat berubah lunak dan ia berkata dengan suara lemah lembut. Bukie koko, kau seorang yang sangat jujur. Dalam kepintaran dan mengatur siasat, kau bukan tandingan Tio Kounio. Bukie menghela nafas pula. Ia mengakui benarnya perkataan Cie Jiat. Sambil memegang tangan si Nona, ia berkata. Cie Jiat, aku merasa bahwa hidup di dunia seperti hidup dalam siksaan. Kau lihatlah, sekarang aku bahkan harus curigai ayah angkatku sendiri. Aku hanya mengharap, bahwa sesudah Tatklo bisa diusir pergi, aku akan bisa hidup bersama dua kau di pegunungan yang sepi, jauh dari pergaulan, jauh dari manusia lain. Aku rasa tak mungkin, kata Cie Jiat. Kau adalah kau cu dari bengkau. Apabila, atas berkah Tuhan, Tatklo bisa terusir, tugas mengurus negara jatuh di tangan bengkau. Mana bisa kau menikmati penghidupannya yang tenteram itu. Kepandaianku tak cukup untuk menjadi kau cu dan aku pun sebenarnya tak ingin menjadi kau cu. Jika di kemudian hari beban kau cu bengkau terlalu berat, maka aku harus menyerahkan kedudukan itu kepada orang yang lebih pandai. Kau masih berusia muda, kalau sekarang kepandainmu belum cukup, apa kau tak bisa menambah pengetahuanmu? Mengenai aku sebagai Chiangbun Godbi Ye Pei, aku pun mempunyai pikulan yang sangat berat. Suhu telah menyerahkan cincin besi Chiangbun kepadaku dengan pesanan, supaya aku mengangkat naik derajat kami. Maka itulah, andai kata kau benar dua menyembunyikan diri di pegunungan, aku sendiri tak punya rejeki untuk menuntut penghidupan begitu. Waktu melihat cincin itu di tangan Tan Ye O.L. yang, aku bingung bukan main. Kukhawatir akan keselamatanmu. Kalau punya sayap, aku tentu sudah terbang waktu itu juga. Cie jiep, siapa yang memulangkannya kepadamu? Song Cheng Su siau hiap. Mendengar disebutkannya nama Song Cheng Su, jantung bukie memukul keras. Song Cheng Su sangat baik terhadapmu bukan? Tanyanya, mengapa kau menanya begitu? Menegasi Nona. Ia menangkap nada luar biasa dalam suara tunangannya. Tak apa dua. Jawabnya, ku tahu bahwa Song Su ko sangat mencintai kau. Dia rela mengkhianati partai dan ayah kandung sendiri. Dia bahkan rela membunuh paman seperguruan sendiri. Tak usah dikatakan lagi, terhadapmu dia baik luar biasa. Cie jiep menengadah dan sambil mengawasi seng rembulan yang baru muncul di sebelah timur, ia berkata dengan suara perlahan. Jika perlakuanmu terhadapku separuh saja dari perlakuannya, aku sudah merasa sangat puas. Aku bukan Song Su ko. Jika untukmu aku harus melakukan perbuatan puthau dan putgiet, tidak berbakti dan tidak mengenal persahabatan, biar bagaimanapun jua aku takkan dapat melakukannya. Untukku tak bisa melakukan segala apa. Di pulau kecil kau pernah bersumpah akan membunuh perempuan siluman itu, guna membalas sakit hatinya In Kou Niu. Tapi setelah bertemu Muka, kau melupakan semua sumpahmu. Cie jiep, mana kala terbukti bahwa Tu Leong Tu dan Iai Tian Kiam dibawa oleh Tio Kou Niu dan Piao Muai dibinasakan olehnya, aku pasti takkan mengampuninya. Tapi apabila tak berdosa, aku tentu tak mengambil jiwanya. Meskipun sekali aku hilaf dalam mengucapkan sumpah itu. Cie jiep membungkam. Mengapa kau diam saja? Apa aku salah? Tanya Bukiye. Tidak. Jawabnya. Aku sendiri sedang memikiri sumpahku sendiri yang diucapkan di hadapan Suhudi Menara Ban Hoat Sa'i. Aku merasa sangat menyesal bahwa waktu menerima lamaranmu, aku tak memberitahukan sumpah itu kepadamu secara terang-terangan. Bukiye terkejut. Kau kau sumpah apa? Tanyanya. Di hadapan Suhudi, aku telah bersumpah bahwa jika di hari kemudian aku menikah dengan kau, maka roh kedua orang tuaku takkan mendapat ketenteraman di dunia baka, bahwa roh Suhu akan menjadi setan jahat yang akan terus mengganggu ku, bahwa anak cucuku akan menjadi manusia dua hina, yang lelaki menjadi budak, yang perempuan menjadi pelacur. Tak kepalang kagetnya Bukiye. Ia berdiri terpaku dan badannya menggigil. Sesudah lewat beberapa lama dan sesudah dapat menetapkan hatinya, barulah ia berkata. Cia Jiak, sumpah itu tak boleh dianggap sungguh dua. Gurumu sudah memaksa kau mengecapkan sumpah itu sebab ia anggap bengkau sebagai agama siluman dan aku sendiri sebagai manusia jahat yang tak mengenal malu. Kalau ia tahu hal yang sebenarnya, ia pasti takkan menyuruh kau bersumpah begitu. Air mati Sinona lantas mengucur. Tapi-tapi ia sudah tak tahu lagi. Katanya. Tiba-tiba ia menubruk Bukiye dan sambil menangis terseduh-seduh, ia menyesapkan kepalanya di pangkuan pemuda itu. Sambil mengusap-usap rambut tunangannya, Bukiye berkata. Cia Jiak, apabila roh gurumu benar-benar angker, ia pasti takkan mempersalahkan kau. Apakah aku benar-benar seorang penjahat cabul, Jahanam yang tidak mengenal malu? Sekarang memang belum, tapi siapa tahu karena dipengaruhi Tio Beng, di belakang hari kau tidak menjadi manusia yang tidak mengenal malu? Mau tak mau Bukiye tertawa. Ah, Cia Jiak. Katanya. Kau menilai aku terlalu rendah. Apakah kau mengharap mempunyai suami manusia jahat? Sinona mengangkat kepalanya. Kedua matanya masih basah, tapi sinarnya sinar tertawa. Tak malu kau. Bentaknya dengan suara perlahan. Apakah sudah menjadi suamiku? Kalau kau terus bersahabat dengan perempuan siluman itu, aku sungkan menjadi istrimu. Siapa berani memastikan, bahwa kau tidak akan meneladani Song Cheng Su yang rela melakukan perbuatan terkutuk karena gara-gara paras cantik? Bukiye menunduk dan mencium dayi tunangannya. Siapa suruh kau begitu cantik? Katanya. Mereka tertawa itu, memang suara wanita, tapi Bukiye masih bersangsi. Apakah benar Tio Beng? Perlu apa dia menguntit kita? Tanyanya. Lantaran dia mencintai kau. Jawabnya dengan gusar. Mungkin kau berdua diam-diam sudah berjanji untuk bertemu di sini guna mempermainkan aku. Bukiye bersumpah keras-keras, membantah terkan tunangannya. Ciajak berdiri dengan darah meluap. Tiba-tiba karena mengingat nasibnya, ia menangis lagi. Dengan tangan kiri memeluk bundak, Bukiye menyekai rematu, tunangannya dengan tangan baju kanannya. Mengapa kau menangis? Tanyanya dengan suara lemah lembut. Kalau aku menjanjikan Tio Kounio datang di sini untuk mempermainkan kau, biarlah aku dikutuk langit dan bumi. Coba kau pikir, apabila benar aku mencintai dia dan ku tahu bahwa dia berada dekat, mana boleh jadi aku mengucapkan kata-kata cinta terhadapmu. Bukankah dengan berbuat begitu, aku sengaja menyakiti hatinya. Ciajak merasa perkataan itu beralasan juga. Ia menghela nafas dan berkata, Bukiye Koko, hatiku sangat tidak tenteram. Mengapa? Aku tidak dapat melupakan sumpahku. Selain itu, Tio Beng pun tentu tak bisa mengampuni aku. Baik dalam ilmu silat maupun dalam kepintaran, aku tak dapat menandinginya. Aku melindungi kau dengan segenap tenagaku. Kalau dia berani melanggar selembar rambut istriku, aku pasti takkan mengampuni dia. Apabila aku lantas mati dibunuh olehnya, ya sudah saja. Apa yang ditakuti olehku adalah, karena disiasatkan olehnya, kau bergusar terhadapku dan lalu membunuhku. Kalau aku mati kira begitu, aku mati dengan penasaran, dengan mati melek. Kau benar sudah gila. Kata Bukiye dengan tertawa. Berapa banyak manusia sudah mencelakai aku, berbuat kedosaan terhadapku, tapi toh aku tak membunuh mereka. Mana boleh jadi aku bunuh istri tercinta? Ia membuka bajunya dan seraya mengunjuk bekas luka tusukan pedang. Ia berkata pula, Tusukan siapa ini? Cia Jiak, makin dalam tusukanmu, makin dalam pula rasa cintaku terhadapmu. Dengan rasa menyesal dan rasa cinta yang sangat besar, Cia Jiak merabah-rabah tanda luka itu. Sekonyong-konyong mukanya berubah pucat. Tikaman dibalas dengan tikaman. Katanya dengan suara parau. Di belakang hari andai kata benar kau membunuh aku, aku takkan penasaran lagi. Buru dua Bukiye memeluk si Nona. Sudahlah Cia Jiak. Katanya, kita harus lekas dua cari Giyahu supaya orang tua itu segera bisa menikahkan kita. Setelah menikah kalau kau senang, kau boleh menikam aku lagi beberapa kali dan aku takkan merasa menyesal. Sambil menyandarkan kepalanya di dada Bukiye, Cia Jiak terbisik. Aku mengharap bahwa sebagai laki-laki sejati, kau takkan melupakan perkataanmu di malam ini. Lama mereka berdiam di situ, beromong dua dengan penuh kasih, di antara sinar rembulan yang putih bagaikan perak. Sesudah larut malam barulah mereka kembali ke rumah penginapan. Pada keesokan pagi, bersama Hong Lin Jie, mereka meneruskan perjalanan ke selatan. Pada suatu maghrib, tibalah mereka di kota Raja. Mereka mendapat kenyataan bahwa rakyat di seluruh kota sedang sibuk membersihkan rumah dan jalan, dan di depan setiap rumah terdapat hiotu, meja sembahyang. Mereka lalu mencari rumah penginapan dan menanya seorang pelayan mengenai kerepotan itu. Kedatanganmu sungguh kebetulan, kata si pelayan. Kalian mempunyai rejeki besar, besok adalah hari arak-arakan besar di Hang Sia, kota tempat tinggalnya Kaisar. Arak-arak kenapa? Besok adalah hari pesiarnya Hang Sia, Kaisar, kejadian ini hanya terjadi satu tahun sekali. Tujuan Hang Sia adalah bersembahyang di Kelenteng Keng Siu Siye. Malam ini kalian harus tidur siang-siang dan besok bangun pagi-pagi, pagi-pagi sekali kau harus pergi di mulut pintu istana Giyoktektian untuk mendapat tempat yang baik. Kalau untung bagus, kau bisa lihat wajah Hang Sia, Hang Hou, Permaisuri, Kui Hoi, Selir Kaisar, Putra Mahkota dan Putri Kaisar. Coba kalian pikir, kalau sebagai rakyat jelata kita tidak berada di kota raja mana bisa kita melihat wajah Hang Sia dengan mati sendiri? Bukan main mendongkolnya Hang Lim Jiye. Tanpa bisa menahan sabar lagi, ia lantas saja mengeluarkan suara di hidung. Huh manusia apa kau? Bentaknya. Kau penghianat yang tak mengenal malu, yang mengakui musuh sebagai ayahmu sendiri. Apa senangnya melihat muka Kaisar Tatko? Si pelayan kaget. Ia menatap muka Hang Lim Jiye dengan mulut ternganga. Akhirnya sambil menuding ia berkata. Kau kau perkataan memerontak. Apa kau tak takut potong kepala? Kau seorang Han, tapi kau begitu mendoa-doakan Kaisar Tatko. Kata Hang Lim Jiye. Kau sungguh tak mengenal malu, lelaki tak punya tulang punggung. Melihat sikap Hang Lim Jiye yang galak-garang, si pelayan tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia memutar badan dan berlalu. Tapi Jiye Jack lantas melompat dan menotok jalan darah di punggungnya. Dia tentu banyak mulut dan kalau dia dibiarkan pergi, kita mungkin ditangkap. Katanya. Seriaya berkata begitu, ia menendang tubuh si pelayan ke kolong ranjang dan berkata pula. Biar dia kelaparan beberapa hari. Kita baru lepaskan dia waktu mau meninggalkan kota ini. Tak lama kemudian pengurus rumah penginapan berteriak-teriak memanggil pelayan itu yang sedang mengasuh di kolong ranjang. Ahok! Ahok! Kemana kau? Ambil layar untuk tamu kamar nomor tiga. Sambil menahan tertawa, Hang Lim Jiye menepuk meja. Hei! Lekas sediakan makanan dan arak. Bentaknya. Cuan besarmu sudah lapar. Makanan dan minuman diantarkan oleh seorang pelayan lain yang datang dengan menggerutu. Si Ahok tentu kabur untuk melihat keramaian. Kurang ajar. Dia enak-enakan, aku yang capai. Pada keesokan paginya, baru tersadar Bukye sudah dengar ramai-ramai. Ia keluar dan melihat ribuan rakyat, lelaki, perempuan, tua dan muda, berjalan berbondong dua ke jurusan utara dengan mengenakan pakaian baru. Semua orang ngeri yang gembira. Di antara gelak tertawa, terdengar pula suara merotoknya petasan. Keramaian itu melebih keramaian tahun baru. Tak lama kemudian Cie Jack pun turut keluar. Mari kita nonton. Ajaknya. Kita pernah bertempur dengan busu gedung Jie Lemong. Kata Bukye. Aku khawatir kita akan dikenali. Kalau mau menonton, kita harus menyamar. Bersama Han Lin Jie, mereka lalu mengenakan pakaian orang dusun dan kemudian menuju ke Hang Sia bersama-sama rombongan rakyat. Ketika itu baru masuk Sin Sia, jam 7 sampai jam 9 pagi, tapi di dalam dan di luar Hang Sia sudah penuh dengan manusia. Dengan Bukye sebagai pembuka jalan, mereka maju dengan perlahan. Akhirnya mereka berdiri menunggu di bawah payon sebuah gedung besar, di luar pintu yang cumbun. Tak lama kemudian, di sebelah kejauhan terdengar suara gemerangan dan tambur. Sudah datang. Mereka datang teriak rakyat yang menunggu sambil memanjangkan leher mereka. Suara itu makin lama jadi makin keras sehingga terlihatlah rombongan pertama dari arak-arakan itu. Mereka terdiri dari 108 orang yang bertubuh tinggi besar dan mengenakan seragam hijau. Tangan kiri mereka memegang sebuah gemerang besar dan tangan kanan memukulnya dengan menurut irama. Hebatnya suara 108 gemerang dapat dibayangkan. Rombongan gemerang diikuti rombongan tambur yang terdiri dari 30 orang. Di belakang mereka mengikuti tetabuhan ada rombongan pipio, semacam gitar, dari si hek. Rombongan trompet dari Mongol dan sebagainya. Jumlah anggota rombongan dua itu berkisar antara 100 orang lebih sampai seribu. Sesudah rombongan musik, muncul dua bendera sutra yang sangat besar. Yang satu dengan huruf Anpanghwuko, menenteramkan dan melindungi negara. Yang lain dengan Tinsiyah Lokmo, menindih yang kotor, menakluki siluman. Kedua bendera itu dikawal oleh 400 serdadu Mongol di depan 200, di belakang 200, yang menunggang kudek putih dan memegang macam-macam senjata. Melihat keangkeran itu, rakyat bersorak-sorak tak henti-hentinya. Bukie mendongkol bukan main. Ia menganggap penduduk kota raja tidak mengenal malu dan melupakan, bahwa negara mereka dijajah orang. Baru saja kedua bendera itu lewat di depan bukiet, dari sebelah barat tiba-tiba menyambar dua helai sinar putih ke arah tiang bendera. Sinar itu adalah sinar golok terbang yang masing-masing terdiri dari tujuh batang. Walaupun tiang bendera itu besar, tapi kedua tiang itu tidak dapat bertahan dari serangan tujuh golok, sehingga dilain saat kedua-duanya patah dan roboh bersama-sama benderanya. Keadaan lantas saja berubah kalut. Belasan orang terguling tertimpa tiang. Kejadian yang tidak diduga-duga itu turut mengejutkan Bukie dan Ciejiak. Hanglem Ciejiak kegirangan dan tanpa merasa mulutnya terbuka untuk bersorak. Untung juga sebelum suaranya keluar mulutnya keburu ditekap Ciejiak. Bukie tahu, bahwa golok terbang itu dilepaskan oleh ahli silat kelas satu, hanya sayang ia tak lihat siapa yang melepaskannya. Empat ratus serdadu Mongol yang melindungi bendera gusar tercampur takut. Secara serampangan mereka menangkap tujuh-delapan orang yang segera dibinasakan di tempat itu juga. Hanglin Ciejiak meluap darahnya. Binatang. Cacinya dengan suara tertahan. Yang melepaskan golok sudah kabur, yang dibinasakan rakyat tidak berdosa. SST. Hanto aku. Bisik Ciejiak. Kita mau nonton, bukan mau bikin ribut. Hanglin Ciei manggutkan kepalanya dan tidak berani buka suara lagi. Sesudah ribut-ribut sebentar dari belakang datang lagi rombongan-rombongan tetabuhan. Rakyat mulai bersorak-sorak pula dan kejadian tadi yang mengenaskan segera dilupakan orang. Di belakang rombongan tetabuhan yang kedua itu mengikuti rombongan-rombongan wayang, seperti wayang pote, ee-hye dan lain-lain, dan selewatnya, rombongan wayang munculah kereta-kereta hias yang ditunggu-tunggu. Setiap kereta ditarik kuda pilihan dan di atas kereta terdapat pemuda-pemudi dengan bermacam-macam pakaian yang menggambarkan ceritra-ceritra atau dongeng zaman dahulu, seperti Panyo Nyo merendam Kim San. Tong Som Chong mengambil kitab suci di Sitian. Tong Beng Pesta di Istana Rembulan dan sebagainya. Desaban kereta terdapat sehelai bendera suram dengan nama pembesar yang mempersembahkannya. Makin ke belakang kereta itu makin indah dan pembesar-pembesar yang namanya tertera di bendera juga makin tinggi pangkatnya. Dengan mendapat empik sorak gegap gempita, kereta-kereta lewat satu demi satu. Tiba-tiba suara tetabuhan yang mengiring setiap kereta berubah secara menyolok yang diperdengarkan sebuah lagu kuno. Bukie melihat bahwa di kereta yang sedang mendatangi tertancap sehelai bendera putih, dengan tulisan Ciu Kong Liu Hang Kuan Coan, Cie Kong membuang Kuan Siok dan Coa Siok. Di kereta itu terdapat seorang pria setengah tua yang memegang peranan Ciu Kong dan di sampingnya berduduk seorang kanak-kanak yang mengenakan pakaian raja yaitu Raja Yan Sengong. Dua orang lain yang mengenakan pakaian sebagai Kuan Siok dan Coa Siok, berbisik-bisik satu sama lain dan menuding-nuding Ciu Kong. Di belakang kereta tersebut mengikuti lain kereta dengan bendera dengan tulisan yang berbunyi. Ong Bong Kijin Kijie, Ong Bong berlagak jadi manusia budiman, Ong Bong. Di kereta itu, yang mukanya dipoles beledak putih, sedang membagi bagian uang kepada beberapa rakyat miskin, di belakang kedua kereta itu mengikuti empat bendera dengan tulisan yang merupakan sajab. Ciu Kong pernah dicaci. Ong Bong pernah dipuja. Kalau waktu itu mereka mati, tulen palsunya yang tahu siapa membaca sajak itu. Bukiye manggut-manggut-manggutkan kepala. Benar, pikirnya. Dalam dunia ini, salah atau benar, hitam atau putih, sukar sekali bisa diketahui. Ciu Kong seorang nabi, tapi, waktu membuang Kuan Siok dan Coa Siok orang menuduhnya sebagai pengkhianat yang ingin merebut tahta kerajaan. Ong Bong seorang Menteri Dorna. Tapi semula pada waktu ia merendahkan diri dan menghormat rakyat ia dipuji. Inilah apa yang dikatakan sesudah berjalan jauh, barulah kita tahu seekor kuda, sesudah diuji lama barulah kita mengenal hati manusia. Orang yang menerangkan kedua kereta itu bukan sembelarang orang. Ia termenung. Ia ingat segala pengalaman yang akhir-akhir ini. Ia ingat duga-dugaannya dalam sebuah teka-teki yang ditutup kabut. Manusia apa sebenarnya Tio Beng? Apa dia membunuh atau tidak membunuh Ding Li? Sekonyong-konyongnya disadarkan oleh suara gemereng pecah. Ia menengadah dan melihat sebuah kereta yang ditarik oleh dua kuda kurus. Berbeda dari yang lain, kereta itu polos tanpa hiasan apapun jua. Beberapa orang tertawa mengejek. Masakah kereta begitu turut diarak? Kata seorang, tapi waktu kereta itu tak mendekati, Bukye terkesiap. Ia terkesiap karena di atas kereta, di sebuah dipan, bersilah seorang tinggi besar yang rambutnya kuning, dan kedua matanya meram. Siapa lagi, kalau yang digambarkan bukan Kim Mo Seong Chia Sun. Di samping Chia Sun. Berdiri seorang wanita cantik yang memegang cangkir teh. Keayuan wanita itu belum menyamai Chie Chia, tapi pakaian dan geriknya tidak berbeda dari Nona Chiu. Chiu Kou Nio, dia mirip kau. Bisik Hang Lin Chie dengan suara kaget. Chie Chia tidak menyahut, Bukye menengok dan melihat muka si Nona yang pucat pasi dan dada yang turun naik. Ia tahu bahwa tunangannya sedang bergusar. Ia mencekal tangan orang yang dingin bagaikan es kereta yang di sebelah belakang masih memperlihatkan cerita Chia Sun Chie Chia. Chie Chia menotok punggung Chia Sun. Dan kemudian mengangkat pedang untuk membunuh orang tua itu. Benar-benar bunuh dia. Teriak beberapa orang. Kereta ketiga masih juga cerita Chia Sun Chie Chia. Enam tujuh orang mengenakan pakaian pengemis sedang menahan Chia Sun dan Chie Chia. Bukye tak merasa sangsi lagi bahwa ketiga kereta itu dibuat atas suruhan Tio Beng untuk menghina tunangannya. Ia membungkuk, menjemput enam butir batu kecil dan menimpuk hebat sungguh timpukan itu. Setiap batu mampir tepat di mati kanan setiap kuda dan batu itu terus masuk ke otak, sehingga sesudah berbenger dan berjingkrak-jingkrak, enam ekor kuda itu lantas saja roboh binasa. Keadaan berubah kalut. Kecuali Chie Chia dan Hon Lim Chie, tak seorang pun mendapat tahu timpukan dari dalam tangan bajunya. Nona Chiu menggigit bibirnya. Bukye koko. Katanya, perempuan siluman itu, terlalu, terlalu menghina aku. Ia tak bisa meneruskan suaranya yang parau dan badannya agak bergemetaran. Dengan rasa kasihan, Bukye mencekal tangan tunangannya. Chie Chie Chie. Katanya dengan suara membujuk, perempuan itu memang dapat melakukan apapun jua. Kau jangan ladeni. Asal aku mencintai kau, orang luar tak akan bisa berbuat sesuatu apa. Chie 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 mengangguk. Lewat beberapa saat mendadak ia berkata. Ah, sekarang ku ingat. Hari itu Chie 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 sehat-sehat saja dan tiba-tiba ia bergemetaran, lalu roboh. Sesudah roboh mulutnya ngacol. Apa tak bisa jadi, perempuan siluman itu bersembunyi di rumah penginapan dan melepaskan senjata rahasia terhadap Chie Chie Chie? Ku rasa tak mungkin. Jawab Bukye. Kalau itu perbuatannya aku rasa tak akan keburu menyusul ke kelenteng B.Y.T. Kaut. Mungkin juga kerajaan Hian Beng Jialo. Sementara itu sejumlah serdadu Mongol sudah datang dan menyingkirkan bangkai dua kuda supaya arak-arakan tidak terhalang. Bukye dan Chie 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 tak punya kegembiraan lagi untuk menonton kereta-kereta hias lewat tanpa diperhatikan mereka. Sesudah kereta hias, datanglah rombongan pendepta yang mengenakan jubah merah, diikuti oleh 2.000 serdadu Gielinkun yang bersenjata tombak dan 3.000 serdadu pilihan yang bersenjata gendawa dan anak panah. Kemudian, diantara asap Hioyak mengepul ke atas, berjalan rerotan Joli dengan patung-patung malaikat, semuanya 360 patung. Dengan paling dulu Joli Kwan T.E. Sengkun, Kwan Kong. Rakyat menyambut rerotan itu dengan mengucapkan doa, banyak diantaranya berlutup di tanah. Akhirnya, sesudah lewatnya barisan yang membawa alat-alat upacara, seperti kim koa, labu emas, kim tui, martil emas, dan sebagainya, rakyat bersorak. Hong siang! Hong siang! Teriak mereka. Sebuah Joli besar yang ditutup dengan sutra kuning dan digotong oleh 32 siyewe baju sulam kelihatan mendatangi. Joli itu Joli Kaisar. Bukye mengawasi dengan metu, tajam. Ia mendapat kenyataan, bahwa Kaisar itu pucat mukanya dan suatu tanda dari pelesir dan arak yang tidak mengenal batas. Putera mahkota mengikuti dengan menunggang kuda. Dengan menggendong-gendawa tertawa emas, putera Kaisar itu kelihatan gagah dan angker dan cocok untuk menjadi seseorang putera Mongol. Kau cu. Bisik Han Linjie. Mengapa kau tidak mau menggunakan kesempatan ini untuk membinasakan Kaisar Tatko itu? Hektometer. Jawabnya. Ia tidak bisa lantas mengambil keputusan dan lalu menimbang-nimbang baik tidaknya. Dengan membinasakan dia kau cu menyingkirkan satu bahaya bagi rakyat. Bisik pula Han Linjie. Biarpun dia banyak pengawalnya dua, mana bisa menghalangi serangan kau cu. Mendadak, seorang yang berdiri di sebelah kiri Bukie, berbisik. Tidak boleh. Jangan. Bukie terkejut dan melirik orang itu, seorang penjual obat setengah tua. Sekonyong-konyong dia mengacungkan kedua jempolnya dan membuat tanda obor di depan dadanya. Feng Eng Jiok menghadap kepada kau cu. Bisiknya. Bukie kegirangan dan berkata dengan suara tertahan. Kau. Feng. Pandai sungguh Feng Huashio menyamar, sehingga Bukie yang berdiri di sampingnya tidak dapat mengenalinya. Di sini bukan tempat bicara. Bisik Feng Eng Jiok. Kau cu tidak boleh binasakan Kaisar Tatko. Bukie tahu, bahwa pembantunya itu mempunyai pemandangan yang sangat luas. Ia mengangguk dan mencekal tangannya rat-rat, sebagai tanda rasa girangnya. Kaisar dan putramah kata diiringi oleh barisan Gielim Kun dengan kekuatan 3.000 orang dan rerotan yang terakhir adalah berlaksa rakyat jelata yang mengenakan pakaian beraneka warna. Mari lihat Hang Hou Nyo Nyo dan Kong Kou Nyo Nyo. Seru beberapa orang sambil menggapai sahabat atau kenalannya. Aku ingin sekali lihat mereka. Kata Kou Yag kepada Bukie. Ia mengangguk dan bersama Feng Eng Jiok dan Hong Lin Jie, mereka lalu menuju ke arah Jiok Tektian, bersama-sama rotan rakyat. Tak lama kemudian mereka melihat tujuh buah loteng indah yang dihias secara indah pula. Di bawah loteng dijaga oleh sepasukan Gielim Kun bersenjata rotan yang digunakan untuk mengusir rakyat yang datang terlalu dekat. Dengan tak banyak susah Bukie berempat mendesak ke depan. Di loteng yang di tengah-tengah berduduk Seng Kaisar di sebuah kursi naga-nagaan dengan diapit oleh dua orang permaisurinya yang berbadan gemuk dan berpakaian mewah. Putera mahkota duduk di sebelah kiri, sedang yang duduk di sebelah kanan seorang wanita muda yang berusia kira-kira 20 tahun. Dia tentulah puteri Kaisar. Kata Bukie di dalam hati sambil mengawasi loteng kedua yang terletak di sebelah kiri. Tiba-tiba jantungnya mengetuk lebih keras, karena di loteng ini berduduk Tio Beng yang mengenakan baju bulu dan perhiasan mahal. Di tengah-tengah loteng itu berduduk seorang raja muda yang berparas agung dan bukan lain daripada Kuh Kun Temur, ayahanda Beng Beng Kun Cu. Kuh Kun Temur, kakak Tio Beng kelihatan berjalan di sisi loteng dengan tindakan seperti tindakan harimau. Dengan mat mendelong Cie Jiak mengawasi kedua permaisuri yang mewah itu. Tanpa merasa ia maju beberapa tindak dan melewati perbatasan yang diperbolehkan untuk rakyat jelata. Seorang anggota Gie Ling Kun segera menyabet dengan rotannya. Bagaikan kilat Cie Jiak menangkap ujung rotan. Dengan mudah ia akan dapat merobohkan serdadu itu, tapi sejenak kemudian ia melepaskan cekalannya dan mundur, akan kemudian menghilang di antara orang banyak. Ketika itu di depan loteng mulai diadakan latihan baris santian multiatin oleh rombongan honceng, pendeta asing. Tin, yang diperlihatkan di keluarga kaisar benar-benar hebat dengan perubahan-perubahan yang sangat aneh, sehingga saban-saban mendapat sambutan yang gegap gempita dari berlaksa rakyat. Tapi Cie Jiak tidak tertarik oleh latihan itu. Sesudah mengawasi Tio Beng beberapa lama, ia menghela nafas, dan berkata, Mari kita pulang. Setibanya di rumah penginapan, Feng Eng Giok memberi hormat kepada Bu Kiai sebagaimana layaknya dan masing-masing lalu menceritakan pengalamannya. Feng Huo Shio yang baru kembali dari Huaisi ternyata tak tahu kalau Chia Sun sudah pulang ke Tiong Goan. Ia memberitahu, bahwa Kho Goan Chang, Chietat dan Xiang Gia Chun telah memperoleh banyak kemajuan sehingga Beng Kau sangat disegani. Feng Taishu Kata Han Lin Jie sesudah Feng Eng Giok selesai menutur. Apabila tadi kita melompat untuk naik ke loteng dan membunuh Kaisar Tatko itu, bukankah dengan demikian kita menyingkirkan Sabtu bencana bagi rakyat? Feng Huo Shio mengjeleng gelengkan kepala. Kaisar Bebodoran itu justru pembantu kita yang sangat berharga. Jawabnya, mana boleh kita membunuh dia? Han Heng Tei Kata Feng Eng Giok sambil tersenyum, Kaisar itu tolol, kejam dan doyan pelesir. Paling belakang dia memerintahkan penggalian Sungai Hang Ho. Rakyat sangat menderita dan bergusar. Mengapa saudara-saudara kita sudah memperoleh hasil-hasil baik di medan perang? Apa benar tentara rakyat serba kekurangan bisa melawan tentara Mongol yang gagah perkasa? Sebab musabab dari kemenangan kita ialah karena rakyat sudah Membenci Tatko. Dalam setiap pertempuran, rakyat membantu kita. Kaisar Tolol itu tak bisa menggunakan orang-orang pandai, general yang seperti JLMG selalu dihalang-halangi dan dicurigai. Kaisar Bebodoran itu khawatir bahwa kalau pahalanya sudah terlalu besar, raja muda tersebut akan merebut kerajaan. Maka itu perlahan-lahan dia mengurangi kekuasaan JLMG atas ketentaraan dan mengangkat general-general Tolol untuk memimpin tentara, sehingga biarpun gagah perkasa, pasukan-pasukan Mongol sering kalah dalam medan perang. Inilah sebabnya mengapa aku mengatakan bahwa Kaisar Tatko itu pembantu kita yang sangat berharga. Hang Lim Jie tersadar. Ia manggut-manggutkan kepalanya dan merasa kagum akan pandangan Feng Eng Jieok yang sangat jauh. Apabila kita membunuh Kaisar Tatko itu, putra mahkota akan menggantikannya. Kata pula Feng Hoa Siyo. Meskipun bodoh, dia tentu tak sebodoh ayahnya. Jika dia bisa menggunakan panglima-panglima yang pandai usaha kita bisa gagal seantaranya syukur sekali Taishu berada di sini. Kata Bukie. Kalau tidak, mungkin aku sudah menyerang dan merusak urusan besar. Kau Chu adalah seorang yang sangat penting dan memikul tugas berat untuk mengusir kekuasaan Tatko. Kata Feng Eng Jieok. Maka itu Kau Chu tak boleh menempuh bahaya secara sembrono. Seorang Kaisar selalu dijaga keras dan di antara pengawalnya terdapat banyak orang yang berkepandaian tinggi. Meskipun gagah, Kau Chu belum tentu bisa melawan mereka yang berjumlah sangat besar. Bukie mengangkat kedua tangannya dan berkata. Aku merasa sangat berterima kasih untuk nasihat Taishu dan aku berjanji akan memperhatikannya. Chia Jack menghela nafas. Memang kau juga tidak boleh sembarangan menerjang bahaya. Katanya. Di hari kemudian sesudah usaha kita berhasil, kursi naga tentu akan diduduki oleh Tio Kau Chu. Han Lim Jiei bertepuk tangan. Benar. Serunya dengan suara perlahan. Tio Kau Chu jadi Hong Tei. Chiu Kou Nio jadi Hang Hou. Feng dan Yo Chu Su sebagai Yeo Esin Siang. Muka Nona Chiu lantas saja berubah merah. Ia menunduk dengan sikap kemalu-maluan tapi sinar ujung matanya menandakan bahwa ia merasa girang sekali. Dengan sikap bingung Bukie sendiri buru-buru menggoyang-goyangkan kedua tangannya. Han Heng Tei, perkataanmu itu tak boleh dikeluarkan lagi. Katanya dengan suara sungguh-sungguh. Aku hanya bertujuan untuk menolong rakyat dari penderitaan, sesudah berhasil aku akan segera mengundurkan diri. Aku sedikit pun tak kemaru akan kekayaan dan kedudukan tinggi. Feng Eng Giok tertawa. Kau Chu mempunyai kepandaian dan kebijaksanaan yang jarang tandingan. Katanya. Kalau waktunya tiba andai kata kau Chu mau menolak, kau Chu takkan bisa menolak. Dahulu, Tio Kong In pun belum pernah mimpi akan menjadi kaisar. Tio Kong In adalah pertama dari kerajaan Song. Tidak bisa. Kata Bukie. Bila dalam usaha ini hatiku bercabang dan mempunyai angan-angan untuk keuntungan pribadi, biarlah langit dan bumi mengutuk aku, biarlah aku mati secara tidak baik. Mendengar penolakan yang disertai sumpah itu, paras muka Cie Jack lantas saja berubah. Ia melongok keluar jendela dan berkata, pemimpin Bengkau menjadi kaisar bukan kejadian yang terlalu luar biasa. Dahulu ayahku mengangkat diri sendiri sebagai raja. Kalau berhasil, bukankah ayah sudah menjadi Hang Pei? Eh, ya, hanya sayang Ciu Ko Ong Ciu Su Heng gagal dalam usahanya. Kata Feng Eng Giok dengan suara duka. Kalau berhasil, Ciu Ko Nio sudah menjadi Kong Ko Nio Nio. Cie Jack tertawa dingin. Em-em. Ia mengeluarkan suara di hidung. Apakah keistimewaan Kun Ko dari Jir Lemong? Tapi toh ada yang mengawasinya tanpa berkedip dan mendewidwikannya. Kalau aku jadi lelaki dan aku mau menikah dengan keluarga kaisar sendiri, kalau bisa menjadi Huma barulah boleh dibuat bangga. Huma adalah menantu lelaki dari seorang kaisar, Feng Eng Giok dan Hong Lin Jie yang menafsirkan perkataan Cie Jack sebagai guyonan, lantas saja tertawa terbahak-bahak. Tapi Bu Kiyai sendiri bukan main rasa jengahnya. Cie Jack sangat halus Bu dipekerti, tapi mengapa hari ini ia mengeluarkan kata-kata itu? Pikirnya, mungkin sekali waktu tadi aku mengawasi Tio Ko Nio, Cie Jack merasa tak senang. Tapi, ah, perkataannya itu hanya membuktikan kecintaannya terhadapku, sementara itu Feng Eng Giok melaporkan hasil-hasil gerakan Bengkau dalam keseluruhannya. Ia mengatakan bahwa biarpun sering juga menderita kekalahan di medan perang tapi tenaga kekuatan Bengkau makin lama jadi makin besar. Hanya sayang dalam rimba persilatan masih terdapat partai-partai yang merasa jelus atau mengiri, persatuan yang sempurna belum tercapai. Maka itu kata Feng Eng Giok alangkah baiknya jika bisa diadakan pertemuan dan musyawarah besar antara orang-orang gagah rimba persilatan. Apabila tercapai persatuan yang kokoh, maka usaha mengusir tatko pasti akan terwujud. Tai Su benar, kata Bu Kie. Nanti sesudah bertemu dengan Yo Chosu, kita akan berdamai lebih jauh. Sesudah makan malam Bu Kie berkata, Aku dan Feng Tai Su ingin jalan-jalan sambil mendengar-dengar halnya Giyahu. Ia menengok kepada Han Lin Jie dan berkata pula, Han Heng Te E, kau dan Chie Jack tak usah mengikut. Kalian mengasuh saja. Ia tidak mau mengajak Han Lin Jie sebab khawatir saudara yang berangasan itu menerbitkan Onar. Sesudah keluar dari rumah penginapan, mereka berpencaran, yang satu mengambil jalan ke barat, yang lain ke timur dan berjanji akan pulang ke penginapan sebelum jam 2 lewat tengah malam. Bu Kie yang menuju ke barat memasang metu dan kuping. Tapi apa yang didengarnya hanya omong-omongan rakyat tentang keramaian siang tadi dan cerita-cerita ngawur tentang pemberontakan Bengkau. Ia tak mendapat sesuatu yang penting. Ia berjalan dengan menuruti maunya kaki, makin lama jalan jadi makin sepi. Tiba-tiba jantungnya memukul keras karena ia mendapat kenyataan bahwa ia berada di depan sebuah rumah makan kecil, di mana dahulu ia pernah minum arak bersama-sama Tio Beng. Mengapa aku bisa datang ke sini? Apa lantaran aku selalu tidak dapat melupakan Tio Kowanyu? Tanyanya di dalam hati. Pintu rumah makan itu separuh dirapati, di dalam tidak terdengar suara, seperti juga tiada tamunya. Ia mendorong pintu dan bertindak masuk. Seorang pegawai kelihatan tertidur sambil mendekam di meja. Ia terus masuk ke dalam. Ternyata, pada sebuah meja di suatu sudut berduduk seorang tamu yang sedang bersantap dengan muka menghadap ke dalam, di bawah penerangan sebatang lilin. Hati bu kiai berdebar-debar sebab ia segera mengenali, bahwa meja itu adalah di mana ia pernah minum arak bersama nona Tio. Sebab mendengar tindakan, tamu itu mendadak berbangkit dan menengok dan orang itu bukan lain daripada Tio Beng sendiri. Untuk sejenak kedua-duanya berdiri terpaku dan kedua-duanya mengeluarkan seruan kaget. Kau, mengapa kau datang kesini? Kata Tio Beng. Suaranya bergemetaran. Sebagai tanda dari goncangan hatinya. Aku keluar jalan-jalan dan kebetulan lewat di sini dan tak dinyana. Kata bu kiai sambil mendekati. Melihat seperangkat piring mangkok dan sepasang sumpit di depan si nona, ia berkata pula apakah sedang menunggu seseorang? Tio Beng lantas bersemu dadu. Tidak. Jawabnya. Dua kali kita pernah minum arak di sini dan kau duduk di hadapanku. Maka itu, maka itu, ku perintahkan pelayan menyediakan piring mangkok itu. Bukiai merasa sangat berterima kasih. Ia lia empat tempat macam sayur di meja dan keempat macam sayur itu tidak berbeda dengan sayur yang pernah dimakannya bersama-sama nona Tio. Tak kepalang rasa terharunya bu kiai. Tanpa merasa ia memegang tangan si nona dan berkata dengan perlahan. Tio Kounio. Tanda petik. Aku hanya merasa menyesal. Kata si nona. Menyesal aku terlahir dalam keluarga Raja Muda Mongol yang menjadi musuhmu. Pada saat itulah, di luar jendela mendadak terdengar hehehe. Suara tertawa dingin, dan serupa benda menyambar lilin yang lantas saja menjadi padam. Bukiai dan Tio Beng mengenal bahwa suara itu suara cie jiat. Mereka jadi serba salah keluar salah, berdiam di ruangan yang gelap itu pun salah. Dalam detik itu, di atap rumah terdengar suara berkersekan dan bagaikan angin, cie jiat sudah berlalu. Apa benar kau sudah bertunangan sama dia? Bisik Tio Beng. Benar. Jawabnya. Aku tidak boleh berdusta. Hari itu waktu bersembunyi di belakang pohon, ku dengar perkataan-perkataanmu yang penuh kecintaan, yang manis seperti madu. Ketika itu, aku ingin lantas mati, aku tak mau hidup lebih lama lagi di dunia ini. Aku tertawa dingin dua kali. Sekarang ia membalasnya. Tapi, tapi, dari mulutmu aku tidak pernah mendengar sepatah katapun yang bisa menghibur hatiku. Tio Kou Nio, sebenarnya aku tidak boleh datang ke sini lagi, tidak boleh bertemu muka lagi dengan kau. Aku sudah mengikat janji dan aku tak pantas melakukan sesuatu yang dapat membangkitkan rasa dukamu. Tio Kou Nio ibarat pohon kau bercabang emas dan berdaun kemala. Mulai dari sekarang kau harus melupakan aku. Tio Beng memegang tangan Bukie dan mengusap-usap tanda bekas luka di belakang tangan itu. Luka ini karena gigitanku. Katanya, biarpun ilmu silatmu tinggi, biarpun ilmu ketabibanmu tinggi, tak bisa kau menghilangkan tanda luka dalam hatiku. Sehabis berkata begitu, ia menatap wajah Bukie dengan air mati yang tak bisa dilukiskan. Sekonyong-konyong kedua tangannya memegang kepala Bukie dan ia. Menggigit bibir pemuda itu sehingga mengeluarkan darah. Sesudah itu ia mendorong dan melompat keluar dari jendela. Penjahat cabul. Aku benci kau, aku benci kau. Serunya oh, nolo dewe onol, oh sesudah Bukie dan Feng Engjiok berlalu, Han Limjie berkata Tio Kou Nio, kau tidurlah siang-siang. Sehabis berkata begitu, ia segera berlalu dan pergi ke kamarnya sendiri. Ciajak tertawa. Hanto aku. Katanya. Mengapa kau begitu takut? Duduk omong-omong sebentar saja kau tidak mau. Tidak-tidak. Jawabnya. Ia mempercepat tindakannya, masuk ke kamarnya dan lalu menapal pintu. Sambil rebah di atas pembaringan batu, ia membayangkan kecantikan dan kehalusan Ciajak yang dipandangnya seperti dewi. Tak lama kemudian ia terhidur. Kira-kira tengah malam mendadak pintu terketuk. Ia melompat bangun dan bertanya. Siapa? Aku. Demikian terdengar suara Ciajak. Buka pintu. Aku ingin bicara denganmu, Han Lim Jie melompat turun dari pembaringan, membuka tapal pintu dan menyalakan lilin. Dengan kaget ia lihat kedua matusi nona yang merah dan sikapnya yang luar biasa. Ciu kau Nio, kau, kau, kenapa? Tanyanya. Untuk sejenak ia berdiri terpaku dan kemudian sambil lari keluar ia berkata. Aku mau ambil air. Tak lama kemudian ia masuk lagi dengan membawa sepasu air. Kau, cucilah mukamu. Katanya. Ciajak tidak menyaut. Ia hanya menggelengkan kepalanya dan mengawasi api lilin dengan metemendelong. Mendadak air matanya mengucur. Han Lim Jie kaget bercampur bingung, ia tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Lama juga nona Ciu berdiri bengong seperti orang linglung. Tiba-tiba ia tersadar dan mengeluh dengan suara perlahan. Ciu kau Nio, siapa yang menyakitimu? Tanya Han Lim Jie. Beritahukanlah kepadaku. Si orang Cihon akan tikam dia. Ciajak tetap membungkam. Sambil menghela nafas, ia bertindak keluar dan masuk ke kamarnya sendiri. Sesudah duduk beberapa lama, ia keluar lagi. Han Lim Jie jadi makin bingung. Tak lama kemudian kentong berbunyi tiga kali. Mengapa kau Ciu dan Feng Tai Su belum juga balik? Tanyanya di dalam hati. Tak lama ada jalan lain daripada tunggu pulangnya mereka. Walaupun berkhawatir, ia tidak berani menengok si nona yang sudah masuk lagi ke kamarnya. Ia lalu merebahkan diri di pembaringan. Dalam keadaan setengah tidur, sekonyong-konyong ia mendengar suara gedubrukan di kamar Ciejiak, seperti jatuhnya kursi. Ia melompat bangun dan berlari-lari ke kamar nona Ciu.